Usai ramai unggahan aksi naik private jet hingga makan roti seharga 400 ribuan dari Erina Gudono hingga membuat netizen rame-rame menghujat unggahan tersebut sebab Erina dinilai tidak berempati. Saat itu Erina dinilai tidak berempati pada situasi politik yang setengah terjadi di masyarakat terkait ulah suaminya Kaisang Pangarep. Sindiran-sindiran keras dari masyarakat Indonesia seolah tidak membuat cerah Erina untuk memamerkan gaya hidup mewahnya. Bahkan usai melahirkan istri dari Kaisang ini kembali memamerkan ketika ia menikmati makanan mewah yang juga diunggah di Instagram story pribadinya. Melalui video yang diunggah pada Kamis 17 Oktober nampak Erina Gudono membagikan momen saat ia dilayani oleh seorang chef pribadi. Dan ternyata Kaisang Pangarep suami dari Erina sendirilah yang memberikan hadiah untuk Erina berupa layanan omakase dari Zuto. Zuto adalah salah satu restoran Jepang yang berada di kawasan Jakarta Utara. Dalam unggahan itu ada dua video singkat yang diunggah oleh Erina memperlihatkan chef omakase berpakaian putih yang sedang menyiapkan hidangan untuk ibu dari Bebinga Sang Tan Sahayu ini. Selain dilayani dengan mendatangkan chef pribadi dari Restoran Mewah Jepang terlihat juga kamar Erina ke tempat ia dirawat juga dipenuhi dengan hiasan bunga dan juga balon yang ditata dengan sangat estetik. Kemudian terselip juga pesan manis dari Kaisang Pangarep. Unggahan Erina ini pun langsung banjir hujatan netizen khususnya di akun media sosial X atau Twitter.